Pemirsa mengawali tugasnya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat, Beitriyadi Mahmudin menyatakan dirinya akan fokus pada penanganan sampah yang saat ini masih menjadi permasalahan di Bandung Raya. Selain itu, Beitriyadi Mahmudin juga akan mengevaluasi tim yang selama ini mendampingi Gubernur Jawa Barat dalam bertugas. Usai serah terima jabatan dan pisah sambut, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Beitriyadi Mahmudin menyatakan jika dirinya akan mengadakan rapim terlebih dahulu bersama para eselon dua di Jawa Barat untuk memastikan langkah selanjutnya yang akan diambil dalam memimpin Jawa Barat selama 17 bulan. Menurut Beitriyadi, salah satu yang akan menjadi fokusnya dalam bertugas yaitu penanganan sampah di Bandung Raya. Apalagi saat dalam perjalanan ke Bandung dari Jakarta, dirinya melihat tumpukan sampah di depan rumah-rumah warga di sekitar Jalan Muhammad Toha, kota Bandung. Selain itu, Beitriyadi juga menyatakan akan mengevaluasi tim yang selama ini mendampingi Gubernur Jawa Barat dalam bertugas memimpin Jawa Barat. Jawa Barat, Beitriyadi Mahmud, Selain itu, seperti telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri, BEI juga akan berupaya memastikan pemilu 2024 di Jawa Barat berjalan lancar, kondusif, dan adil. Budi Hartati, Bandung TV